Lalu kita buka yang berlogo G atau Google, kita klik, lalu di bagian pencarian ini kita klik, yaitu kita klik Classroom, ya, seperti ini, kita klik Classroom, lalu kita klik lagi, lalu kita pilih yang bertuliskan Google Classroom, ya, kita klik, lalu kita tunggu beberapa saat, lalu muncul seperti ini, ya, karena di dalam HP Bapak terbuka email yang lain, diberikan pilihan, maka kita memilih email yang akan kita pakai, karena kita memakai SCH, kita pilih SCH, Nah, setelah kita menunggu beberapa saat, akan keluar seperti ini, nah, akan muncul Google Classroom yang ada dalam email yang kita pakai, nah, setelah itu, lalu kita menuju di mana Google atau Google Classroom yang akan kita ikuti Google Meet-nya, misalnya, di ruang, rumah kita, yaitu salah satu Google Classroom yang dimiliki oleh guru-guru SD, lalu kita klik, setelah kita klik, lalu di hadapan kita ada tulisan di situ link Meet, dan juga kode kelas, untuk kita bisa bergabung dalam Google Meet-nya, kita klik Meet di sini, ya, kita tunggu beberapa saat, Nah, dia meminta lagi kepada kita, mana email yang kita pakai, kita klik SCH, Nah, setelah kita klik SCH, muncul ruangan Google Meet, lalu untuk kita bisa bergabung, kita klik gabung, Nah, begitulah. Terima kasih.